Vario 150 Kendala Ketika mesin sudah panas Di sini Muncul kedipan Yang punya saya tanya Ngedip apa enggak mas Orang ngedip Tidak mengedip katanya yang punya Setelah Kita cek Menggunakan soket DLC Kita cek Menggunakan DLC Di sini yang muncul Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Lima Dua Satu Sebelas Satu panjang Satu panjang Enam Lima Dua Lima Dua Panjang Puluhan Kemudian kedipan pendeknya dua kali Itu duanya satuan Berarti lima Dua Ada kedipan lima Dua Sensor CKP bermasalah Kemudian kedipan yang sebelas Satu panjang dan satu pendek Kedipan sebelas Mengartikan Pada sensor Kecepatan Kita cek nanti seperti biasa Jalur-jalur yang sekiranya Sering Bermasalah Sudah kontak kita offkan Kita cabut Kita sekusi Vario Satu Lima Pulu Jangan lupa Like ya Dan Traskat Karena Saya Lebih Berset Aman Menonton Eksekusi Kita cek yang sering terjadi Di sini Di sini memang Bekasnya kegesek-gesek Tapi ternyata masih Kondisinya aman Tidak ada yang Sampai Nembus ke Kabel bagian Dalamnya Masih kondisi aman Tapi yang di sini Untuk sensor kecepatannya Putus kabelnya Putus di jalan Ini sudah Dibenerin Sedikitnya kita saja Sensor kecepatan Sudah teratasi Lanjut Ngecek Pada Masalah yang kedua Yaitu Kedepan Lima Dua CKP Bermasalah Ini sudah Saya eksekusi Di sini Yang terjadi Seperti ini Ini sudah Saya Buka Ini Ini kabelnya Seperti ini Ini tadi Tak tarik Sudah Seperti ini Jadi Pasusnya ini Kabel Apa namanya CKP Yang warna putih Hitam Karena ada Tiga Putih Hitam Putih Merah Sama Putih Biru Ini output Semua Ini yang Putus Yang warna Putih Hitam Tapi belum Sampai putus Dul ya Ini tadi Masih Ganteng sedikit Penanganannya Ya Cukup kita Sambung Dan Harus kita Sorder Gitu saja Nanti Kemudian Ngecek Ini Bersihkan Apa namanya Ini Sepul Fulsernya CKP Nanti kita Bersihkan Juga Sekalian Ong ini Magnitnya Sampai kayak Gini Ini juga Bisa Bisa Merusak Apa namanya Itu Sepulnya Ini ya Kawat Dilitanya Bisa Kegesek Sama Pasir Pasir Yang Ada Di Dalam Magnit Ini Jadi Mestinya Ada Servis Untuk Pembersihan Berkala Pada Areal Sepul Magnit Agar Tidak Terjadi Hal-hal Yang Tidak Kita Inginkan Sekalian Ini Tadi Kita Bersihkan Rotor Bodinya Ya Sedikit Cerita Ini Hari ini Semoga Bisa Bermanfaat Dan Menambah Wawasan Teman-teman Semua Untuk Sensor CKP Bermasalah Yang Kita Cek Seperti Ini Kabel-kabel Yang Seri Terjadi Di Sini Di Bawah Bok Filter Di Bawah Trotol Sama Di Jalur Sepul Yang Dekat Sepul Ini Info Mas Pario 150 Mas Sudah Terpasang Semuanya Kontak Kita Onkan Tidak Ada DTC Lanjut Setelah Selesai Pengerjaan Semua Kita Lakukan Reset Manual Dengan T-jamper Menggunakan Soket DTC Seperti Ini Kontak Kita Offkan Ini Kita Pasangkan Kontak Kita Onkan Ketika Dia Membaca Kedipan Kita Cabut Soketnya Setelah Kita Cabut Langsung Kita Tancapkan Kembali Setelah Kita Tancapkan Kembali Dia Harus Berkedip Terus Menerus Lab 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 Terus Berarti Resetnya Berhasil Kita Tunggu Pas Waktu Ada Kedipan Kita Cabut Satu Pas Nyala Kita Cabut Kemudian Kita Pasang Kembali Kita Lihat Harus Berkedip Terus Menerus Ada Kedipan Berulang Terus Negatif Paten Kontak Mati Berarti Resetnya Sudah Berhasil Oke Itu Tadi Sedikit Cerita Dari saya Semoga Bisa Bermanfaat Dan Menambah Wawasan Pada Teman-teman Semua Terima Kasih Wassalamualaikum Wawasan 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 Kontak Kita Kita Jabut Sudah Beres Bisa Dinyalakan Jangan Lupa Ketika Waktu Mengelakkan Reset Seperti Ini Tadi Pastikan Pastikan dulu Tekanan Bahan bakar Normal Ini Tadi Sudah Service Cek Semua Tekanannya Masih 40 PSI Dalam Batas Aman Sudah Beres Sudah Teratasi Ya Tadi Sedikit Pengalaman Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Menambah Awasan Pada Teman-teman Semua Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh